Ratusan warga di Lebak Banten terisolir akibat dampak banjir bandang dan longsor yang melanda. Akses menuju lokasi masih sulit untuk ditempuh karena minimnya bantuan dan alat berat untuk evakuasi. Hingga minggu pagi, akses menuju desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Lebak Banten masih terputus akibat banjir bandang yang melanda. Dari pantauan udara, air dan lumpur masih mengenangi sawah dan rumah-rumah warga. Banjir dan longsor terjadi akibat hujan beras yang melanda sejak Jumat sore. Meskipun ada korban jiwa, banjir bandang mengakibatkan 22 rumah rusak parah. Sementara ratusan hewan ternak warga juga tersapu banjir. Cuaca buruk dan minimnya alat berat memperlambat proses akses evakuasi menuju lokasi. Untuk menembus akses ke desa ini kayaknya cukup berat. Kami sekarang lagi ada komunikasi dengan pihak Comindo, dengan pihak PU untuk meminta bantuan. Saat ini warga dan relawan masih terus berupaya untuk mendistribusikan bantuan. Menggunakan kendaraan roda dua meski harus menerjang lumpur sisa longsor dan banjir. Di Lebak Banten, Iskandar Nasutionai News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.